Sebuah kompor gas yang sedang menyala ditinggal pemiliknya, tiga rumah panggung di kampung Pasir Suuk, Desa Mekarjaya, kecamatan Jampang Kulon habis di lalap si jago merah. Menurut Komandan Platon Damkar Posko 9 Jampang Kulon, Damkar Aan mengadakan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat yang menghabiskan tiga unit rumah milik warga kampung Pasir Suuk, Desa Mekarjaya, dihuni tiga kepala keluarga yang terdiri sepuluh jiwa tersebut, habis di lalap si jago merah. Kronologis kejadian diduga kompor gas milik salah satu rumah warga, api membesar dan merembet kedua rumah lainnya. Tidak memerlukan waktu lama, dua unit Damkar dikerahkan untuk memadamkan api. terima berita dari warga, sudah bawa di Pasir Sudapung, Pasir Suuk, Desa Mekarjaya, ada kebakaran. Selanjutnya saya juga meluncur, ternyata api sudah ada di bawah, di bawah rumah, sudah rata dengan rumah. Ternyata korban daripada kebakaran ini ada tiga rumah. Tiga rumah tersebut itu sedang tidak ada di rumah, tidak ada penghuni. Dalam keadaan tidak penghuni, Pak. Terdaram keadaan kosong. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Hingga saat ini seluruh penghuni berhasil dievakuasi di rumah saudara terdekat, begitu pun dengan kerugian masih dalam pendataan. Dari Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang, Kulon, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan melaporkan untuk Dinamika. Dari rumah.